Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel docharoyo pada video kali ini saya akan berbagi info yaitu cara melihat pesaing CPNS 2019 pada instansi yang kita lamar jadi sebelum kita mengikuti ujian SKD kita sudah bisa melihat berapa jumlah pesaing kita dan kita bisa menentukan dan memperkirakan peluang yang kita dapatkan untuk lulus CPNS 2019 dan jangan lupa untuk belajar serta berdoa sebelumnya jangan lupa terus support channel ini dengan klik like subscribe comment dan nyalakan tanda bel supaya kalian tidak ketinggalan info menarik dari channel ini dan pastinya bermanfaat untuk kalian semua untuk melihat jumlah pesaing kita yang melamar pada instansi yang kita lamar yaitu dengan cara kita buka Google Chrome kemudian kita ketik pada telusuri atau ketik alamat web dengan tulisan SSCN data.bkn.go.id kemudian kita telusuri seperti ini nah muncul seperti ini untuk lebih enaknya kita ubah tampilannya menjadi menjadi desktop dengan cara kita klik tanda panah ini atau tanda titik tiga kemudian kita pilih situs desktop sehingga tampilannya seperti kita membuka laptop nah seperti ini atau bisa kita landscape saja nah untuk melihatnya caranya adalah misal seperti saya yaitu saya melamar di lokasi yaitu Bengkulu kita ketik saja Bengkulu pada lokasi kemudian pendidikan disini kita pilih pendidikan sesuai dari jurusan saya yaitu matematika untuk kalian yang memiliki pendidikan yang lain bisa kalian tuliskan misal bahasa Inggris bahasa Indonesia atau yang lainnya kemudian kita kembali lagi kita pilih matematika nah setelah seperti ini kita pilih cari sehingga kita bisa melihat bahwa pada lokasi Bengkulu yaitu Kementerian Agama dimana pendidikan S1 matematika jenis formasinya umum formasinya yang diminta cuman satu tapi pelamannya cukup banyak itu 241 orang Wow jadi peluangnya kita dapatkan cuman sedikit sekali begitu juga dengan Kementerian Agama yaitu Jabatan Ahli pertama statistisi disini formasinya ada tiga orang pelamarnya cukup banyak itu 267 kita lihat nah ini satu formasi pelamarnya satu ini tidak menutup kemungkinan bahwa dia bisa lolos atau tidak lolos tergantung dengan dirinya sendiri apakah dia bisa mendapatkan nilai yang terbaik atau tidak karena ini lulusan cum laude ya ini cukup banyak pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara jabatan ahli pertama guru matematika S1 pendidikan matematika umum jalurnya atau formasinya umum nah formasinya satu yang diminta tapi yang melamar cukup banyak 94 orang artinya yang akan tersisi yaitu sebanyak 93 orang pada penempatan tersebut ini bisa kita lihat informasi satu yang di melamar 91 informasi yang dibutuhkan cuman satu yang melamar 55 cukup lumayan peluang cukup besar 1 95 ya nah disini bisa kalian lihat ternyata ada yang tidak melamar atau berminat pada yaitu pemerintah provinsi Bengkulu dimana jabatan yang ditawarkan yaitu ahli pertama guru matematika pendidikan S1 pendidikan matematika dimana disini penyandang disabilitas formasinya satu cuman pelamarnya tidak ada akhirnya tidak akan terisi nah bisa kita lihat selanjutnya misal kita melamar bukan di sini bukan yang ini maka kita bisa melihat pada halaman selanjutnya kita pilih next nah sekarang kita lihat ke atas misal saya melamar di pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara jabatan ahli pertama guru matematika ya lokasinya yang sudah memilih di SMPN 35 Bengkulu Utara pendidikan satu pendidikan matematika formasinya umum ya informasi formasi yang dibutuhkan satu yang melamar sebanyak 84 orang ya lumayan jadi kita bisa mengetahui dan memperkirakan bahwa pesaing kita cukup banyak jadi jangan terlalu berkecil hati kalian bisa untuk mengalahkan semuanya dengan cara kalian belajar dengan baik-baik dan berdoa kepada yang kuasa untuk diloloskan ke SMPN 2019 pada tahun ini semoga itu terwujud amin kita semua menjadi ASN 2019 cukup sekian tutorial dari saya semoga tutorial untuk melihat pesaing ini menjadi motivasi kalian bagi yang melamar di CPNS 2019 semoga tutorial ini bermanfaat kita ketemu di tutorial selanjutnya see you next time bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax